Allah berikan hikmah kepada Luqman Dan hikmahnya itu agar dia bersyukur kepada Allah Karena apa? Ketika orang ini dia bisa bersyukur kepada Allah Maka fadilah kedua Fadilah kedua Dia akan mudah sekali menjadi teladan bagi Orang-orang lainnya Mudah sekali jadi teladan bagi Istri dan anak-anaknya Bagi keluarganya Kita lihat Luqman al-Hakim itu mempunyai wasyat kepada siapa? Dalam Al-Quran Kepada anaknya Walaupun dia hanya wasyat kepada anaknya saja Tetapi wasyat itu dia bagikan Berwasyat menasihati anaknya Agar tidak sirip kepada Allah dan seterusnya Sampai ceritanya selesai Dalam Al-Quran itu Oleh sebab itu Orang itu kalau bersyukur Lisatnya akan bisa Berucap dengan ucapan yang baik